pepaya ini guys ada yang sesuatu yang mengejutkan guys sesuatu yang mengejutkannya adalah pagi hari ini saya akan panen sawi ini sawi hijau ya guys saya akan panen selamat menikmati ini guys sesin organik saya belum mandi guys pagi pagi sekali anak saya ingin jualan jadi saya harus mengambil ini pagi pagi supaya segar lumayan dong guys buat penghasilan tambahan buat penghasilan tambahannya guys ini daunnya montok-montok ya guys ini awalnya daunnya banyak sekali guys disini karena sudah saya potongin disininya jadi tegak seperti ini awalnya saya nanam enam dibuang dua disini karena daunnya sangat besar guys nah untuk bertanis secara organik itu kita juga tidak kalah dengan pupuk-pupuk yang dari pabrik ya guys ya walaupun tumbuhnya lamban tapi kita bisa mengirit segalanya di tahun 2024 ini kita harus mengirit seirit-iritnya ya guys kita harus pintar memanfaatkan barang-barang yang ada jadi jangan serba beli seperti tanah pun kita gunakan tanah sawah saja yang terpenting kita selalu menggemburkan tanah ini ya guys agar nantinya tanaman ini bisa menyerap unsur hara dengan baik dan ada yang tidak saya panen yang ini ini untuk bibit ya guys nantinya nah ini untuk bibit ini nanti akan dibungakan guys sengaja saya akan membibitkan yang ini untuk menjadi bijinya ya kita ambil bijinya untuk ditanam kembali itu tanaman cabai guys tanaman cabai saya yang pernah kemarin saya sharingkan pupuknya ya nah disini saya menggunakan bonggol pisang atau batang pisang saya tebarkan saja untuk pupuk nanti kalau ada buah-buahan juga kita tebarkan dan sayuran disini jadi kita ngirit ya guys ngirit untuk membeli pupuk jadi jangan serba beli pupuk itu oke ini walaupun organik daunnya montok-montok bunganya juga banyak dan tidak rontok karena saya tahu apa yang harus saya lakukan dengan tanaman ini jika tanaman ini fase-fasenya generatif maka kita gunakannya kalium dan fosfat ya dan saya juga sering menggunakan pupuk-pupuk mikro ya guys seperti boron, magnesium, atau sulfur nah sulfur itu sendiri saya yakin ada di molas ya guys boron ada di air cucian beras jadi ngapain kita beli-beli sulfur atau boron yang sehingga boros ya guys untuk keuangan kita jadi kita bisa memanfaatkan barang-barang yang sudah ada pun kita bisa manfaatkan ini si cabai lebat si cabai lebat ini kangkung guys saya juga menanam bunga guys menanam bunga lihat kebunku penuh dengan bunga ada yang merah dan ada pula yang kuning ini merah dan kuning ini kangkung sudah saya panen dua kali guys dua kali sudah saya panen dua kali ini terubus lagi ya guys terubusnya pun banyak guys ini batang yang sudah saya potong nih ini batang yang sudah saya potong ini terubus lagi banyak saya juga menanam ini ya pepaya ini guys ada yang sesuatu yang mengejutkan guys sesuatu yang mengejutkannya adalah dibalik layar dibalik layar ini sangat kotor sekali guys saya belum sempat membersihkannya karena belum ada waktu untuk membersihkannya guys saya sibuk dengan pekerjaan saya itu kandang cacing saya kandang cacing ini juga cacing sih sebetulnya dimanfaatkan diberikan tanaman disini nah kita lanjut panen saja guys jadi kemana-mana tinggal berapa kolam lagi dua kolam lagi sambil saya memanen sawi hijau ini dan saya akan akhiri video ini sampai disini ya guys kurang dan lebihnya saya mohon maaf ayolah bertani organik semangat dan semangat oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh